Halo kawan-kawan semua, salam satu hobi, melukis sesuai hati. Dalam kesempatan ini saya akan menggambar dengan oil pastel, dengan teknik scratching. Alat-alat yang perlu kita siapkan adalah oil pastel. Selain kertas, kita siapkan oil pastel, dan selain oil pastel, kita perlu persiapkan juga pensil 2B dan alat scratch. Langkah pertama kita membuat sketsa dengan pensil 2B, kita buat sketsa candi. Setelah membuat sketsa ini, kita akan memberikan warna dasar, warna yang awal. Setelah jadi sketsanya, kemudian kita kasih dasar warna putih. Setelah warna putih, kita berikan warna kuning muda. Warna kuning muda, tapi kita meninggalkan ada seberkas warna putih di situ, untuk kesan adanya penyinaran di situ. Setelah cukup warna kuning sebagai dasar. Lalu kita mulai menggunakan warna merah, dari bawah warna merah. Setelah warna merah ini, kita berikan warna oranye yang agak gelap. Warna oranye yang agak gelap. Setelah itu, kita beralih ke warna oranye yang lebih terang. Sampai mendekati sinar putih tadi. Kita ratakan semua. Terus ke atas juga kita awali. Yang dekat sinar putih itu oranye yang muda. Semakin ke atas, oranye yang lebih gelap dan merah nantinya. Kita sejajarkan warna yang disebelah candi itu yang masih belum ada warnanya. Juga kita kasih warna sesuai dengan warna yang disebelah kanan candi. Jadi, perpaduan antara merah, oranye, oranye muda dan oranye tua. Kemudian, warna kita berikan dari atas. Kita mulai dengan warna ungu. Dan warna ungu itu kita lanjutkan dengan warna merah. Dan dari warna merah itu, kita akhirnya menutup dengan warna oranye yang gelap. Kita tutup dengan warna oranye yang gelap. Nanti biar perbedaan warnanya tidak mencolok. Kemudian, yang sketsa candi tetap kita tinggalkan. Walaupun sedikit tertabrak oleh warna, tidak apa-apa. Kita masih menutup warna atau meratakan warna dengan warna oranye gelap. Setelah dasar warna oranye atau langit yang selesai, kita mewarnai dasar warna pada candi. Yaitu dengan warna oranye dan warna merah. Jadi, bagian yang nanti kita akan berikan warna gelap, kita kasih warna merah. Setelah kita berikan dasar warna pada candi, dan juga tanah tempat berdirinya candi. Tanah tempat berdirinya candi, juga kita kasih warna oranye dan merah. Setelah tertutup warna dasar semua, maka kita memberikan warna hitam pada sketsa candi tadi. Kita kasih warna hitam. Ini yang kita harapkan pada bagian yang gelap. Kita kasih warna hitam. Kemudian, bagian candi yang agak terang atau yang akan terkena cahaya, yaitu kita beri warna biru tua, biar ada perbedaan. Di warna biru tua, kita gunakan untuk menutup warna oranye tadi. Setelah kita berikan warna penutup pada candi, kita berikan warna penutup juga pada tanah. Nah, itu yang merah kita tutup dengan warna hitam. Kemudian yang oranye, kita tutup dengan warna biru tua. Nah, setelah semuanya ada dasar warnanya, Maka kita tambahkan sedikit awan ya. Kita tambahkan awan. Kita tambahkan awan pertama dengan warna hitam. Kita tambahkan awan dengan warna hitam. Setelah kita tambahkan awan dengan warna hitam yang berada di bagian atas. Lalu, nanti dari bagian bawah, kita tambahkan awan yang dari warna ungu. Jadi, lebih terang dia ya. Jadi, warna awan yang mendekati sinar itu kita pakai warna ungu. Namanya, kita kasih ornamen atau hiasan awan. Setelah kita selesai memberikan gambar awan, kita mulai melakukan scratching atau goresan-goresan Untuk menunjukkan adanya efek penyinaran ya. Itu dari awan, kita kasih scratch dari bawah. Itu maksudnya ada sinar dari bagian bawah. Kemudian yang awan yang berada di bawah, scratchnya itu ada di atas. Jadi, sinarnya dari atas. Terus, kita buat scratch. Kemudian kita lanjut, kita lakukan scratching atau goresan-goresan pada bagian-bagian candi yang menunjukkan adanya penyinaran ya. Kita buat scratching pada bagian-bagian candi yang menunjukkan kesan penyinaran ya. Lanjut, sesuai insting kita ya. Biar ada kesan adanya penyinaran. Scratch kita buat di bagian badan candi. Kemudian setelah selesai scratching pada bagian candi, maka dilanjutkan dengan scratching atau goresan-goresan pada tanah tempat berdirinya candi. Sesuai insting saja yang kira-goresan bisa menunjukkan adanya kesan penyinaran. Nah, ini adalah scratching yang dilakukan pada bagian tanah. Setelah scratching selesai, kita bersihkan dengan kuas. Proses selesai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.